Kalau ada di antara orang Indonesia yang mendukung Israel, kalian pengkhianat Indonesia. Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasih-saudari, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Reslubis. Saudara Bapak Ibu sekalian, tadi saya melihat sebuah video dan mendengar ucapan Ustadz Abdul Somad di video tersebut. Beliau mengatakan bahwa yang mendukung Israel itu adalah pengkhianat bangsa. Kalau ada di antara orang Indonesia yang mendukung Israel, kalian pengkhianat Indonesia. Karena Indonesia ini merdeka, salah satunya adalah berkat pengakuan Palestina. Doa orang Palestina. Andai Anda bukan seorang Muslim, Anda adalah seorang Indonesia. Andai bukan orang Islam, andai bukan orang Indonesia, cukup menjadi manusia. Tidak usah jadi orang Indonesia, tak usah jadi orang Islam, cukup jadi manusia saja untuk memahami masalah Palestina. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Yang bisa kita lakukan sekarang adalah jaga akidah, jaga persatuan. Tidak lama lagi musim dingin. Sudah masuk musim dingin, November, Desember. Siapkan selimut, makanan, roti, minyak, turunkan melalui bantuan-bantuan. Saya bertanya kalau mendukung Palestina pengkhianat bangsa enggak, kan begitu. Nah itu tergantung penilaian saudara sendiri dan asumsi saudara, jawaban saudara apa. Nanti taruh di kolom komentar. Tapi bagaimana dengan mereka ini, mengibarkan bendera Israel, ribuan orang ini jumlahnya ini. Terima kasih telah menonton! 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 Ustadz Abdul Somad Ustadz Abdul Somad berhadapan dengan Mereka sendirilah ya Karena itu yang saya dapatkan video Ya tahu saya kalau Mengibarkan bendera-bendera begitu berarti Dia dukung Israel kan begitu Iya jadi kalau saya pribadi Saya hanya Mendoakan ya Mendoakan Israel Mendoakan Palestina Mendoakan Hamas Supaya mereka itu mengalami Damai sejahtera Tuhan itu saja ya Nah ini pelayanan kami Jadi jelas Gitu lah ya Bertemu Muka dengan muka Apa artinya semua agama Apa artinya agama Kalau tanpa Tuhan Iya kan Apa gunanya kita Menyembah Tuhan tanpa Tuhan Memuji Tuhan tanpa Tuhan Nama Tuhan tanpa Tuhan Saya harap Anda paham Saya tahu walaupun kalian tidak Tinggalnya banyak yang dikolong Tapi saya tahu Karena Vitamin yang kita kasih Kalian jadi cerdas Haleluya Percuma Percuma Menyembah Tuhan Tapi bukan Tuhan Iya kan Paham sampai disini Memuji Tuhan Tapi bukan Tuhan Ya Karena apa Karena Tuhan nya Nggak nyata Nggak nyata Tuhan nya Mana Tuhan nya Tuhan nya nggak nyata Tuhan kita Bukan hasil Pemikiran manusia Bukan karena Doktin dogma Yang dibuat manusia Tuhan kita adalah Tuhan Yang memperkenalkan dirinya Kepada Musa Kepada Abraham Kepada Isaac Kepada Yaakob Dan Tuhan itu juga Yang menyatakan dirinya Di perjanjian baru Lewat Yesus Kristus Amin Jadi nyata Salam Bapak Ibu sekalian Kita Sudah sampai ya Di ini Ya Pelayanan kita Disini Yesus Bani Kedar Lebayot Tapi sudah percaya Yesus Kristus Ya Percaya Tuhan Yesus Mari Ya doakan pelayanan ini Supaya terus Makin hari Makin banyak Jiwa-jiwa yang Mengenal Tuhan Ketobat ya Oke Ya Ya tadi harusnya Banyak orang disana Ya Ini tim ya Di Metanoia Metanoia Tak pernah disapu ya Tak pernah disapu ya Siada yang lebih indah Siada yang lebih indah Berjian dihadiratmu Terima kasih Nah ini pelayanan ini sudah lima tahun Sudara Selama lima tahun ini Kurang lebih sudah seribu orang Yang percaya Yesus Jadi silih berganti Yang sudah percaya Tuhan Berdoa-berdoa Dapat mucijat Dapat pekerjaan Di Cikarang Di Cikampe Di Karawang Datang lagi yang baru Begitu lagi Dapat pekerjaan lagi Datang lagi yang baru Jadi Selama satu tahun Ya kurang lebih tadi Yang saya katakan seribu orang Kita doakan Supaya pelayanan ini Terus Bisa berjalan terus Sampai Tuhan Yesus Datang kedua kali Karena Sangat banyak Dana yang diperlukan Contoh ya Setiap Hari Kamis itu Kami harus Kasih mereka makan Dengan nilai 30 ribu Per orang Itu kalau 100 orang Yang hadir Sudah berapa ya Belum lagi Tim kami Dan transport kami Ya Tol kami Dan sebagainya Doakan Karena sudah 5 tahun Bisa Masa gak bisa Ya Tahun-tahun ke depan Oke Tuhan berkati kita Kita doa Hadirat urapan Dan kuasamu Tuhan bekerja Kami berdoa Untuk Israel Tuhan berkati Israel Jama juga Palestina Jama juga Tuhan Hamas Supaya mereka dapat Menikmati Mengalami Tuhan Begitu juga Israel Dapat menikmati Mengalami Tuhan Berkati gereja Tanpa tembok Seribu pintu Berkati pelayanan Metanoia-metanoia Supaya semakin hari Makin banyak Memenangkan jiwa-jiwa Bagi Kristus Kalau ada Kuasa-kuasa lain Yang coba ini Menggagalan Kami tolak Dalam nama Terima kasih Tuhan Dalam nama Yesus Kami berdoa Mujam syukur Amen 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 selamat menikmati